Pembelisahannya gara-gara cemburu seorang karyawan Bang Cabang Sumsalbabel di Kabupaten Ogan Komoring Ulu Selatan tewas ditikan. Korban mengalami luka di leher, namun tewas saat dirawat di rumah sakit Liwa Lampungban. Peredika 23 tahun warga desa Hang Kusa, kecamatan Buay Pematang Ribu, Ranau Tengah, Kabupaten Ogan Komoring Ulu Selatan, tewas mengenaskan pada Minggu 16 Agustus 2020 lalu. Korban merupakan seorang office boy Bang Cabang Sumsalbabel di wilayah Simpang Sender, kecamatan BPRRT. Korban yang terluka parah akibat terkena luka bacok di bagian leher sempat larikan ke rumah sakit Liwa Kabupaten Lampung Barat. Namun nyawa korban tak tertolong dan meninggal dunia. Pelaku pemenuhan diduga dilakukan oleh dua orang. Setelah mendapat laporan dari warga dan dilakukan oleh TKP, satu di antaranya telah berhasil diamankan petugas Prosek Banding Agung atas nama Saputra Bin Surit. Sedangkan satu pelaku lainnya, yakni Yosep Bin Helmi, masih dalam pengejaran alias puron. Terkait motif pembunuhan diduga urusan pribadi, yakni pelaku cemburu terhadap seorang gadis yang dibawa oleh korban, sehingga pelaku nekat melakukan penganiayaan dan berakhir dengan menewaskan korban. Sebelumnya, petugas berhasil meringkus tersangka utama Saputra Bin Surit, 20 tahun. Sedangkan rekannya Yosep Pratama, 17 tahun yang melarikan diri dan berhasil dibekuk petugas di rumahnya di Desa Sukarami. Pelaku pembunuhan yang kita tangkap kedua ini berinisial Y, sebelumnya menarikan diri. Keberadaannya dapat kita pantau di Desa Sukarami, wilayah hukum Prosek Banding Agung. Sampai di Desa Sukarami, kita tetap waspada, karena kita mengetahui pelaku berada di pemukiman masyarakat, sehingga sebisa mungkin kita melakukan pengamanan terhadap pelaku tersebut, tidak mengundang perhatian warga.